Hai baking lovers, di video kali ini saya akan berbagi ide jualan takjil yaitu Sago Jelly Coffee Yuk kita buat sama-sama Pertama-tama kita akan masak Sago Mutiara, siapkan air 500 ml Ini aku pakai saus pan Idealife diameter 16 cm Lalu airnya kita didihkan, ini saya pakai kompor induksi satu tungku dari Idealife Setelah mendidih, masukkan 50 gram Sago Mutiara 2 sendok makan gula pasir Terus diaduk rata Kemudian masak selama 5 menit dengan panci tertutup Setelah 5 menit, matikan kompor Lalu diamkan selama 30 menit dengan panci yang tertutup Lanjut, kita akan memasak lagi selama 7 menit Nah ini cara memasak Sago Mutiara menghemat gas Setelah 7 menit kita masak, matikan kompor Lalu diamkan sampai benar-benar mateng dengan sempurna dengan panci yang tertutup Nah ini dia hasilnya setelah mateng, cantik sekali ya Selanjutnya kita masak jeli kopi, ini saya pakai saus pan Idealife diameter 20 cm Masukkan 15 gram bubuk jeli plain, 100 gram gula pasir, 4 gram kopi Ini tanpa ampas, saya pakai merek Nescafe Lalu diaduk rata Tambahkan air 600 ml Lalu diaduk rata Masak sampai mendidih sambil diaduk Setelah mendidih, pindahkan ke dalam wadah untuk dicetak Dan diamkan hingga mengeras Nah setelah mengeras, serut jelinya seperti ini Kemudian kita sisihkan Selanjutnya kita masak jeli cincau Ini saya pakai panci casserole diameter 20 cm dari Idealife Tambahkan 80 gram gula pasir Air 600 ml Lalu diaduk rata Kemudian dimasak sampai mendidih Setelah mendidih, pindahkan di dalam wadah untuk dicetak Dan diamkan hingga mengeras Nah setelah mengeras, kita potong kecil berbentuk kotak Kemudian disisihkan Sekarang kita bikin kuah susunya 380 ml susu evaporasi Masukkan ke dalam mangkuk besar Tambahkan susu cair UHT 300 ml Kental manis 100 ml Lalu diaduk rata Nah setelah tercampur rata Masukkan kopi tanpa ampas Sebanyak 6 gram Tapi diseduh dulu dengan air panas Lalu diaduk rata Setelah itu Masukkan sagu mutiara Ini sudah tanpa air Kemudian jeli kopi Lalu jeli cincau Nah disini saya akan tambahkan Natade koko Ini beratnya 380 gram Tapi nanti airnya dibuang ya Lalu diaduk rata Nah ini dia Sago jeli kofinya Siap disajikan Saya tata di dalam jar Untuk ide jualan Sebagian saya pakai cup seperti ini Jadi totalnya jadi 10 cup Yuk kita cobain Rasanya enak sekali Seger Dan rasa kopinya berasa Tapi tidak begitu strong Cocok banget nih disajikan Saat berbuka puasa Selamat mencoba Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat buat kalian Sampai ketemu lagi di video berikutnya Sampai ketemu 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 di video berikutnya